Pengusaha Sugeng Saryadi meninggal dunia dalam usia 72 tahun di Rumah Sakit Petra Medica Bogor, Kamis 30 Oktober. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala ikut menyolatkan jenazah Bos Kodel Group yang juga pendiri Sugeng Saryadi sindikat ini di Masjid Al-Muhajirin Wal Ansor, Depok. Sebelum jenazah datang, Presiden Jokowi juga berkesempatan menjadi imam sholat zuhur di masjid itu. Wakil Presiden Yusuf Kala dan sejumlah warga yang menunggu kedatangan jenazah menjadi makmumnya. Menurut menantunya Silmi Karim, ayah mertuanya itu meninggal setelah masuk rumah sakit sehari sebelumnya. Sugeng Saryadi diketahui pernah mengidap kanker leher, namun belakangan kondisinya membaik. Bahkan sebelum masuk rumah sakit juga tak mengeluh sakit. Kita paham bahwa beliau ini seorang aktivis dari mudanya dan banyak juga kita mengerti bahwa dalam perjalanannya beliau juga banyak membantu untuk banyak buat bernegara untuk negara ini gitu ya. Dalam arti memberikan pandangan-pandangannya baik tulisan maupun pemikiran dan itu saya rasa bisa dikenang oleh kita semua merupakan suatu bentuk daripada perjuangan dari Pak Gunung Saryadi.